Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab kembali? Ya, hari ini Bu Reh mau bercerita tentang doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa bersama. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya. Kita dengarkan dan lihat ceritanya sama-sama ya anak-anak. Nah, beginilah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Nah, ini tadi doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Coba anak-anak ada yang sudah bisa berdoa sendiri belum? Habis ini, coba ajak Mama atau Papa untuk mengulang kembali doa Bapak kami yang diajarkan Tuhan Yesus tadi ya. Kemudian, cobalah untuk berdoa juga pada saat anak-anak mau makan, pada saat anak-anak mau tidur, pada saat anak-anak bangun tidur, atau pada saat anak-anak mau pergi jalan-jalan. Ingat, kita harus selalu rajin berdoa ya anak-anak, khususnya seperti saat ini nih, masih ada pandemi Covid, masih ada virus Corona di mana-mana. Kita harus berdoa juga, supaya Tuhan Yesus tolong kita, Tuhan Yesus jaga kita, agar kita sehat selalu. Nah, pasti anak-anak bisa kan ya? Coba deh, habis ini kita belajar berdoa kembali ya anak-anak. Nah, hari ini cerita Alkitabnya tentang berdoa. Jadi, puraih berharap anak-anak bisa semakin rajin berdoa setelah mendengar cerita Alkitab hari ini. Oke, kita berjumpa lagi di cerita Alkitab selanjutnya ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati.